Intro Semua orang mentertawakan transformasi BUMN Ah transformasi itu cuman banner Hari ini buktinya apa? Nah laba bersih konsolidasi BUMN Tahun kemarin tutup 1 tahun 13 triliun Satu tahun? Hari ini quarter ketiga 61 triliun Jadi ada potensi nambah dong Itu ada uangnya real Karena apa? Karena profesionalisme menaruh orang yang tepat Efisiensi, transparan, check and balance Merubah bisnis model Artinya apa? Bahwa transformasi BUMN ini bukan lip service Konkret secara bottom line ada Nah konteks lainnya apa? Conteks lainnya kita bicara mengenai transformasi BUMN Kalau dibilang juga lip service Kemarin kita dinilai ASN BUMN Salah satu terbaik Yang nilai bukan saya Komite apa namanya? Komite ASN Lembaga independent Terus Mana? Kita beri kesempatan yang luar biasa kepada generasi muda kita 5% sekarang di bawah umur 42 Punya pimpinan di BUMN Yang namanya distripsi itu ada dua Karena The Millennials Ya betul kan? Sama digital Nah kalau sekarang di BUMN Semua kolonial Ya nggak siap untuk distripsi Di mana mau transformasi juga Makanya dengan adanya pimpinan muda di BUMN Mereka juga membantu tapi transisi dan kontinuitas daripada transformasi itu dan banyak loh Soleh IUB kita tarik dari United Healthcare Perusahaan besar di Amerika Ke Bio Pharma umur 38 Dari swasta kita tarik Fajrin Ya founder Bukalapad ke Telkom umur 36 Di BRI dari dalam jadi direksi Arga 40 Direksi direktur apa Jaringan Network Vivian CFO umur 42 Perempuan Dari dalam Jadi kita membalans juga semua the best talent Dari luar Dari dalam Semua kita fair Karena apa 70% BUMN anak muda Mungkin transformasi itu Kakak Menteri yang dimaknai oleh banyak orang Ini perubahan yang terlalu radikal Apalagi sekarang juga Kakak Menteri ada upaya diet BUMN ya Merampingkan BUMN ini Gak tau nih dietnya masih terus atau enggak Terus 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 Oh udah 41 sekarang dari 100 Sekarang dari 108 menjadi 41 Ini yang BUMN besar ya Ini belum ngomong anak cucu loh Nah anak cucu kita rampingkan Kita memerjarkan bank syariah anak perusahaan Bank syariah mandiri Bank syariah BNI Bank syariah BRI Kita gabungkan Jadi satu BSI Bank syariah Indonesia Setelah digabungkan Masuk tujuh bank terbesar di Indonesia Belum pernah loh Dalam sejarah Indonesia kita punya bank syariah sebesar ini Dengan nilai aset 240 triliun Tujuh besar Dan kita targetkan masuk sepuluh besar bank dunia Ada hasilnya Transformasi ada hasilnya Ini bukan saya yang bicara Ini kan silahkan dinilai Tidak ada artinya pencitraan tanpa kerjaan Tidak ada artinya pencitraan tanpa kerjaan Tanpa hasil gak ada Akhirnya cuma pencitraan doang Lebih baik apa kita kerja baik dinilai orang Terus kalau dinilai orang dibilang pencitraan Ya itu bagian Orang yang menilai kok Bukan kita yang menilai Kecuali kita ngaku-ngaku Lihat loh Saya nih Saya enggak Sama ketika kita bicara tadi Oh BUMN datanya sekian Loh sekarang BUMN pertama kali kita punya Data transparan menengah keuangan BUMN Setelah sekian lama Per bulan saya tahu Perusahaan ini ruginya berapa Pegawainya jumlahnya berapa Unefisiensinya dimana